Informasi berikutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Jumat Sore bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk berpamitan. Pertemuan ini adalah permintaan dari Anies Baswedan untuk berpamitan dengan Presiden Joko Widodo setelah menyelesaikan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Permintaan bertemu Presiden disampaikan Anies melalui Mensesnek. Saudara sebelum Anies Baswedan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ia resmi diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon Presiden pemilihan umum 2024. Dan pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo di Nasdem Tower pada tanggal 3 Oktober lalu. Alasan dari Ketum Partai Nasdem Suryapalo mengusung Anies Baswedan adalah why not the best. Nah kemudian beberapa hari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden pilihan Partai Nasdem. Kontroversi pun datang dari Zulfan Lindan yang saat itu menjabat sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra I DPP Partai Nasdem. Zulfan menyebut Anies sebagai antitesa Jokowi. Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja. Tesisnya kan begitu kalau untuk Jokowi. Lalu kita mencari antitesanya. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi inilah yang cocok itu Anies. Pernyataan Zulfan kemudian dianggap tidak sejalan dengan komitmen dari Partai Nasdem yang ingin mengawal pemerintahan Jokowi hingga selesai di tahun 2024. Zulfan Lindan pun dinonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Dan informasi terkini dari Istana Kepresidenan terkait dengan pertemuan untuk berpamitan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Istana bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Akan disampaikan Jurnalis Kompasivi ada Sindi Permadi. Sindi, jadi jalannya pertemuan Anies dan juga Presiden Jokowi ini seperti apa berlangsungnya? Ya, Andre dari informasi terakhir yang kami dapatkan, pertemuan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara ini sudah selesai. Informasi ini kami dapatkan sekitar pada pukul 4 sore tadi yang artinya pertemuan berlangsung mulai dari jam 3 atau pukul setengah 4. Pertemuan memang berlangsung secara tertutup di Istana Negara dan tadi belum ada statement sejauh ini pasca pertemuan baik itu dari Anies Baswedan maupun juga dari pihak Istana. Karena untuk Anies Baswedan sendiri pasca melakukan pertemuan tidak melalui pintu di tempat saat ini saya melaporkan. Memang di Istana Negara ada beberapa pintu keluar masuk untuk tamu, untuk para jurnalis biasanya di tempat saat ini saya melaporkan. Dan tampaknya Anies Baswedan tadi keluar dan juga masuk dari Istana Negara tidak melalui pintu ini. Sehingga memang belum juga membeberkan apa saja tadi topik-topik yang dibicarakan. Tapi memang kalau dari agendanya adalah agenda silaturahmi dan juga berpamitan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini selesai menjabat. Jabatannya selesai pada tanggal 16 Oktober 2022 kemarin. Dan kalau informasi dari staf khusus Mensesnek bahwa ini adalah permintaan dari Anies Baswedan untuk bertemu dengan Presiden berpamitan yang disampaikan melalui Mensesnek. Lebih lengkap kita dengarkan dulu Audrey pernyataan dari staf khusus Mensesnek Valdomaldini berikut ini. Terkait rencana pertemuan Bapak Presiden Jokowi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022 Bapak Anies Baswedan. Kami ingin menyampaikan bahwa betul pertemuan itu adalah permohonan dari Pak Anies yang ingin pamitan dengan Bapak Presiden pasca selesai sebagai menjalankan tugas Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Posisi Gubernur DKI Jakarta sendiri saat ini diisi oleh penjabat yaitu oleh kaset pres Heru Budi Hartono sudah ada serah terima jabatan hari Senin 17 Oktober 2022 lalu. Dan yang ditekankan oleh Presiden Jokowi Dodo kepada siapapun yang menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta adalah ada tiga PR. Yang pertama adalah bisa menangani banjir, macet dan juga tata ruang. Audrey. Selain berpamitan ada juga nggak pembicaraan khusus misalnya mengenai pemilihan Presiden 2024? Tentu terbuka kemungkinan itu tapi memang ini kami masih perlu mengkonfirmasi baik itu dari Patai Nasda maupun juga kemudian tim dari Anies Baswedan maupun juga dari tim dari istana. Tapi karena pertemuan tadi berlangsung tertutup artinya apapun bisa dibicarakan. Kalau kita ingat-ingat juga sebenarnya kunjungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke istana negara ini juga bisa dibilang bisa dihitung jari. Terakhir adalah saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini pada 17 Agustus lalu. Kemudian sebelumnya juga sudah pernah dilakukan pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan juga Anies Baswedan. Tapi tahun lalu yang saat itu beberapa materinya adalah membicarakan update pandemi kemudian juga dikabarkan soal Formula E. Nah bisa jadi tentu tidak menutup kemungkinan sekali lagi bahwa tidak hanya melaporkan soal update-update pekerjaan rumah yang sudah diselesaikan atau dituntaskan oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Tapi nanti akan kita konfirmasi lagi, akan kita update kembali apakah ada pembicaraan politik antara Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo di istana negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpamitan ke Presiden Jokowi di istana. Terima kasih laporannya Jurnalis Kopa TV, Sindy Permadi.